Ladies and gentlemen, excellences, distinguished delegates, allow us please to extend our warmest welcome to the B20 Indonesia 2022 Digital Economy to support SDGs, bring comfort together with SME. Bali menatak unang perekonomiannya untuk menyiwakan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Kembali kepada kekurisian dan kumpulan sumber daya lokal yang melibatkan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, terutama di sektor hutanian, sektor kautan dan kautan, dan sektor industri kerajaan rakyat berbasis budaya kredit Bali. Ini yang telah kami gali ke Bali. Pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan berupa bonus atau benefit dalam perekonomian Bali yang harus dikelola agar lebih berpihak terhadap sumber daya lokal Bali. Selain itu, hendaknya pengembangan perekonomian Bali mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Peta jalan transformasi ekonomi Bali telah diluncurkan secara resmi oleh yang mulia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, pada tanggal 3 Desember 2021. Peta jalan ini menjawabkan strategi dan rencana aksi pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka menengah, serta strategi transformasi perekonomian Bali yang panjang, yang diharapkan akan memberi dampak positif terhadap keseluruhan aspek kehidupan bagi masyarakat Bali. Kami bersyukur mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Nas, dalam implementasi peta jalan ekonomi Ketibali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejaklah. Dalam kerangka terujudnya Cita-Cita Indonesia Manju tahun 2045. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri, serta seluruh jajaran atas segala komitmen dan dukungan kuat yang telah diberikan untuk kemajuan Bali. Maksud saya adalah Bapak Menteri Komerasi, karena telah mengeluarkan acara ini. Ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan percepatan ekonomi Ketibali, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan ekonomi didika. Terima kasih. Terima kasih.